Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Simbiosis dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Beberapa contoh simbiosis mutualisme adalah, yang pertama, kerbau dan burung jala. Burung jala mendapat keuntungan dengan memakan kutu yang terdapat pada tubuh kerbau. Sementara kerbau juga diuntungkan karena kutunya yang berkurang. Berikutnya, lebah dan bunga. Lebah mendapat keuntungan dengan mengambil nektar yang ada pada bunga. Sedangkan bunga juga diuntungkan karena mendapat bantuan penyerbukan dari lebah. Kelelawar mendapat keuntungan berupa tempat tinggal yaitu dengan masuk ke dalam kantung semar dan tidur di dalamnya. Sedangkan kantung semar juga mendapat keuntungan sumber nitrogen dari kelelawar. Kelelawar mengeluarkan kotoran di sana dan hal tersebut bermanfaat bagi kantung semar. Yang keempat, buaya dan burung plover. Pernahkah teman-teman melihat burung yang masuk ke dalam mulut buaya? Itu adalah burung plover. Burung plover mendapat keuntungan dengan memakan sisa-sisa makanan yang ada pada mulut buaya. Tidak hanya itu, burung plover juga sering mematuk serangga yang berada di punggung buaya. Sedangkan buaya juga diuntungkan dengan mulut dan punggungnya yang bersih. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung, tetapi yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh yang pertama, ikan hiu dan ikan remora. Ikan kecil remora yang berenang dekat dengan ikan hiu mendapat keuntungan dari sisa-sisa makanan dan perlindungan dari ikan hiu. Sementara ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan kehadiran ikan remora. Yang kedua, udang dan mentimun laut. Udang memiliki kebiasaan menempel pada mentimun laut dan udang mendapat keuntungan berupa sisa-sisa makanan darinya. Namun demikian, keberadaan udang tidak membuat mentimun laut merasa diuntungkan atau dirugikan. Contoh yang ketiga, anggrek dan tanaman inangnya. Dalam interaksi antara anggrek dan inangnya, misalnya pohon mangga, anggrek akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, paparan sinar matahari, serta zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Sementara itu, pohon mangga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan dengan adanya anggrek. Contoh yang keempat, ikan badut dan anemon laut. Bentuk anemon laut yang menyerupai tumbuhan seringkali dimanfaatkan ikan badut atau ikan nemo. Ikan badut mendapat keuntungan dengan dapat berlindung dari predator. Sedangkan anemon laut tidak merasa diuntungkan atau dirugikan akibat kehadiran ikan badut. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung dan yang lain mengalami kerugian. Contoh yang pertama adalah ulat dan tanaman jeruk. Ulat daun diuntungkan dengan memakan daun jeruk. Sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena proses fotosintesis tanaman jeruk terganggu. Yang kedua, benalu dan tanaman inangnya. Selain menumpang hidup, benalu juga mendapatkan keuntungan yaitu mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Sedangkan tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Contoh yang ketiga, kutu dan hewan. Kutu mendapat keuntungan berupa makanan dengan menghisap darah dari tubuh hewan. Namun, hewan yang dihinggapi akan mendapatkan kerugian karena merasa gatal dan menjadi tidak sehat akibat kutu tersebut. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.